Di video kali ini kita bakal transformasi muka dari kayak gini Jadi kayak gini, dengan 4 produk aja Ini semuanya aku beli di Indomaret Total belanjanya adalah Rp. 113.000 Kalau kalian penasaran, tonton terus sampai akhir ya Oke, nah jadi ini dia final look-nya So far udah ada 4 produk dan Bagus sih ya Tuh Nggak, aku tuh taruh sedikit baru aku blend Karena aku lebih suka kayak gitu Tuh, lihat nggak sih ini tuh gampang banget di blend tuh Tuh, 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 tuh Seenak itu dan ini aku pake tangan ya, tidak pake beras Ih cakep, aku suka sumpah Ini eyeshadownya suka, aku suka, aku suka Ih bagus sih warnanya, aku suka Oke, bagus, bagus, bagus Untuk produk yang pertama Ini adalah Pixi Concealing Base Dia tuh basically Validation sekaligus concealer dengan tekstur ringan Ini setau aku tuh dulu hits gitu Mungkin masih hits sih sampai sekarang Tapi intinya aku beli dia karena dia hits Harganya Rp. 40.400 Ini kita lihat di bekas jerawat kita Kita blend dulu So far sih, mulutku warnanya tuh Ya lumayan lah ya Match di aku Cuman, ini kita blend-blend lagi Mulutku sih ini coveragenya tuh Lebih ke ini ya Medium Medium gitu Gak yang full Karena aku masih bisa lihat Cuman dia cukup lah ya Apalagi aku tuh paling gak suka yang full coverage gitu Karena menurutku justru Noda-noda hitam ini Bekas-bekas jerawat inilah yang membuatku tuh Seperti saat manusia gitu Walaupun aku juga pengen mulus Biggest concern aku tuh sebenernya under eye aku Karena under eye aku tuh kayak hitam banget Tapi emang kayak gini Udah dari lama Kita conceal ya Ini beforenya kita inget-inget ya Kita conceal Segitu Ini bolong di tengah Aku gak berani pake tangan ya Eh gak keliatan Maaf Tuh Menurutku sih lumayan banget ya Dia tuh kayak bisa Jadi ya ilang lah gitu Terus yang aku suka ya Kalian lihat gak sih Mungkin karena dia ada jojoba oilnya atau apa ya Dia tuh gampang banget di blend Ilang kan Kontong mata aku Eh gak Mata pandanya yang ilang Kontong matanya memang gak masih ada Tuh Tuh Ini tuh bener-bener enak banget Di blend pake tangan jujur Ini yang udah pake Ini yang belum Di mata panda tuh keliatan kan Mayan banget kan Sekarang kita pake di jerawat aku ya Kita pake Hmm Bolong lagi Anyway Kita tutupin lagi Lagi-lagi aku pake jari ya Nge-blendnya Eh tapi kalo kemerahan lumayan ya tuh Kemerahannya ilang Tapi kalo misalkan hitam gitu tuh harus di color correct gitu Oke kita lanjutin dulu ya Aku taro Aku tuh Tipenya tuh Tipenya tuh Tipenya tuh Aku tuh tipenya tuh Tipenya tuh Tipenya tuh Tipenya tuh 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 liat gak sih ini tuh gampang banget di blend tuh Wah toh 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 Seenak itu dan ini aku pake tangan ya Tidak pake brush Sebenernya aku baru beli brush Yang berlala Tau gak sih yang viral di tiktok itu Tapi aku Belum pake sekarang Ini aku taro di hidung Sumpah ini enak banget di blendnya Sumpah Tuh Segampang gitu tuh Aku juga suka ya Dia tuh karena ada jojoba oilnya Jadi segampang itu di blend Terus tuh Disini tuh gak Di cuping hidung tuh gak kering gitu loh Sekarang aku mau pake di under eye Yang ini udah Yang sekarang mau yang ini Ini beforenya ya Ini before Sekarang aku mau pake di under eye ini Kalian bisa liatkan gelap gitu Ini aku mau pake Dan ini afternya Tuh Jadi ya main lah ya Kita gak kayak mayat hidup lagi Walaupun masih pucet sih Terus menurutku Dia tuh bukan tipe yang dempul gitu ya B aja Karena menurutku tuh Karena teksturnya tuh Seringan itu Jadinya tuh Gak dry gitu loh Dry BTW skin tone aku Skin tone Skin type aku tuh dry ya Jadi ini tuh Mungkin aku enak banget Sumpah Even menurutku tuh Dari segi di blendnya ya Lebih enak daripada Fit Me Foundation Karena yang aku punya Emang yang matte and poreless sih Jadi emang gak ada oilnya gitu Mungkin aku harus mencoba yang satu lagi Cuman menurutku Dia enak banget Dan kayaknya sih ya Ini warnanya match lah ya Sama skin tone aku Aku pake yang nomor 01 Tuh Oke Tuh Tuh Ini aku kasih deh sedikit disini Sebenernya aku udah pake sih kemarin Sampai malem tuh menurutku masih aman ya Sampai malem tuh masih aman Gak bikin minyakan B aja Masih keliatan bagus Gak peci Terus dia gak menyebar kemana-mana Masih bagus aja menurutku Habis base Kita ke eyebrow Seperti biasa Aku pake yang Viva Eyebrow Pencil Yang shade-nya black Ini harganya Rp41.500 Ini tuh Pokoknya kuncinya adalah Jangan diteken gitu Intinya tuh Biar strokesnya Atau kayak Guratan-guratannya itu natural Kalian jangan diteken Tapi kayak Ngambang aja Gitu Terus Ini selalu tips dari aku Kalo misalkan nanti Kalian salah Misalkan ketinggian lah Atau Kerendahan Atau Ada yang salah lah Pokoknya Tenang aja Bisa kita hapus Pake cotton bag Oh iya lupa Pokoknya kalo misalkan Kalian mau nonton video full Buat Alice Nonton di video terpisah aja Yang ini ya Tapi intinya Kayak aku tuh Selalu dari tengah Ke belakang Yang depan tuh Kadang-kadang aku isi Kadang enggak Kadang kalo kayak gini Aku kayak Oh udah bagus Udah udah Baik Tapi kalo misalkan mau diisi Biasanya aku tuh isinya Cuman yang bagian bawah Segaris doang gitu Eh Tuh Kan Misalkan salah gitu ya Udah hapus aja Pake tangan juga bisa Pake cotton bag Pake tangan bisa Aku harus diem dulu ya Bentar Kan udah kayak garis gitu kan Udah aku pake tangan Tung 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 Kayak gitu Udah deh Sama ini juga mulainya dari Tengah ke ujung Nah sebenernya yang belah sini tuh Aku tuh kadang-kadang Ini deh Soalnya bentuknya tuh beda Dari yang Sebelah Emang mereka beda gitu Dia tuh lebih kayak naik Agak naik gitu Kayak gitu Terus Depannya Kadang aku isi Kadang enggak Ini kalo diisi Kayak gini Kalo diisi tuh Pokoknya buat garis aja Di bawah Misalkan kayak gitu Terus nanti kalian blend aja Ke atas Pake tangan Udah Biasanya udah sih Harusnya udah kayak gini Tung Alis udah jadi Kita ke bagian favorit kita Yaitu lipstick Untuk lipsticknya ada Maybelline Sensational Liquid Made Sheet NU 02 Aku belum coba Namanya Strip It Off Mari kita coba Karena dari packagingnya Jadi Paling cantik Ini packagingnya Kecu ya Ini kayak bisa diselipin Di kantong gitu Ini moment of truth Mari kita coba So far sih Oke-oke aja ya Tuh di bibir Cuman aku bingung Karena di packagingnya tuh Warnanya tuh Kayak agak gelap gitu loh Ngerti gak sih ini Ya kan Kayak muted gitu warnanya Ternyata dia warnanya Yang muda gitu Padahal aku pilih ini Sangat biar gelap Tapi ternyata dia muda Tapi anyway Ini hasilnya Ini mirip juga kan Sama lipstick-lipstick Yang sering aku pake Apakah dia bisa dijadikan blue blush Mari kita coba Taroknya Dikit aja kali ya Aku tuh Beja gitu Kita blend Pake tangan lagi Dia kayak gitu Setelah di blend Sekarang aku bakal Tambah lagi Agak depan Tapi Dikit aja Gitu kali ya Aku I don't wanna go Like Too much Karena aku tuh Gimana ya Aku tuh suka makeup Tapi I let you keep my face As minimal as possible At all times Udah lah ya Udah keliatan tuh Udah keliatan tuh Merona juga Oke Should we add more? Enggak Enggak Ini udah cukup Jangan ditambah lagi Seperti biasa Pokoknya aku tuh Lebih suka agak tinggi gitu Tadi tuh sampe sini ya Tling gitu ya Tling Tling Terus karena kita blend Udah 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 Tambah dikit lagi kali ya Padahal udah Tling Segitu Eh tapi sumpah ya Aku merasa tertipu Sama Lipsticknya Aku masih merasa tertipu Akan lipstiknya Sekarang kan kita lebih merona ya Nah ini dia hasilnya Kalo misalkan Dijadikan blush on Wih kenapa sih? Nah ini dia hasilnya Kalo misalkan dijadikan blush on Lumayan banget lah ya Aku lebih Lebih Blushing gitu pipinya sekarang Sih dia warnanya cantik juga Ternyata Justru aku lebih suka dia Sebagai blush on Daripada sebagai lipstik Karena aku masih tertipu Soalnya warna dia tuh Nih Ngerti kan tuh Tuh Mana gak bisa di swatch lagi Di Indomaret maksudnya Nah ini sebenernya udah Cuman aku ada item satu lagi Ini adalah eyeshadow Dia yang shimmer Dari sis to sis Harganya Rp25.200 Ehm Harusnya langsung ya Wow Lagi deh Terus gitu kali ya Ih bagus rasa Suka warnanya Pake jari tengah hangin Belum ya Jadi kita pake Aku tuh Ehm Wuh Bagus Aku tuh Ininya Tuh Udah keliatan dikit lah ya Mata aku tuh ngelipat Jadi kalo misalkan aku pake di kelopak mata Langsung ilang semua Tuh Tapi kita pake agak tinggi Sedikit Ih bagus lah Bagus Bagus Aku suka deh shimmer Shimmernya gini Terus Shimmernya tuh Enggak yang Apa Heboh gitu loh Shimmernya tuh Menurutku Sangat-sangat subtle Dan menurutku Dia tuh nempel Kalian bisa liat gak sih Dia kayak Gak going everywhere Gak kemana-mana Gitu sih Shimmernya tuh Tapi disitu aja gitu Ih cakep Aku suka sumpah Ini eyeshadownya suka Aku suka Aku suka Nih Kita iniin ya Aku turunin mata aku dulu Biar Gak keliatan Eh biar Keliatan Keliatan gak sih Gak tau Oke ini eyeshadownya Sebelah kanan udah Sekarang sebelah kiri Kita pake lagi Segitu dulu Aku suka Aku suka loh Warna si eyeshadownya Di aku Wow It really is pretty The color is pretty Ini kayaknya bisa Dibildable gitu deh guys Apa aku harus ngebuild Ih bagus sih Warnanya aku suka Oke bagus Oke nah jadi ini dia Final looknya So far Udah ada 4 produk Dan Bagus sih So far yang aku Rekomendasiin banget Itu adalah si Concealing base-nya Yang dari Pixi Terus eyeshadownya sih Yang mind-blowing banget Ternyata warnanya cakep banget Di aku Menurutku ya Walaupun aku jarang Pake eyeshadow Tapi menurutku ini Warnanya bagus banget Oke itu that's all For today's video Semoga video ini bermanfaat Kalian kalau mau beli produknya Bisa langsung Hino Maret Tapi kalau gak ada Kalian bisa langsung Klik link di description box Aku aja Aku udah taruh link Online-nya juga Dari Shopee Jadi kalian gak perlu keluar Kalau mau As always Kalau misalnya kalian suka videonya Jangan lupa untuk like Subscribe Dan juga share video ini Ke temen-temen kalian Yang butuh referensi Makeup Bookbar or Lebaran Nextnya Mau video apa lagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax